Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 memperketat remisi bagi narapidana terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan hamberat, serta kejahatan transnasional, terorganisasi lainnya. Terpidana yang masuk dalam kategori kejahatan tersebut hanya diberikan remisi jika dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam membongkar kasus kejahatannya. Di Kabupaten Tabalong sendiri ada puluhan narapidana yang masuk dalam kategori PP No. 99 Tahun 2012 seperti yang dikatakan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Tanjung, Syaripullah. Di Rutan Tanjung ada 27 orang tersangka kejahatan narkotika yang masuk dalam kategori PP No. 99 Tahun 2012. Hanya 8 orang diantaranya yang dapat usulan remisi sedangkan sisanya tidak bisa bekerjasama. Pengendara narkotika kemungkinan nanti kita lihat lagi persyaratan yang harus dipenuhinya yaitu adanya surat jesis kolaborator atau surat kerjasama pembukaran kasus. Kalau dia memiliki itu maka kita akan usulkan ketika dia sudah menjalani 6 bulan. Tapi kalau mereka tidak memiliki itu maka kita akan laksanakan setelah sepertiga dia menjalani pidana. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanjung terdapat 41 orang warga binaan tersangka kejahatan narkotika yang masuk ke dalam kategori kejahatan di PP No. 99 Tahun 2012. Akibat tidak bekerjasama, mereka pun tidak diberikan remisi. Ada, ya itu tadi yang kena PP No. 99 yang tadi yang hukum apa dia tidak pidana khusus ya ilegal logging, korupsi, narkoba, ada berapa itu 5. Itu kalau dia kena hukuman di atas 5 tahun maksimal 5 tahun itu kena PP No. 9. Tidak bisa? Bisa apabila bisa berdapat, dapat GC. Selain mengatur remisi, PP 99 Tahun 2012 ini juga mengatur soal pengetatan asimilasi dan pemberian bebas bersyarat. Ruliani Rahman, TV Tabalong melaporkan.